Assalamualaikum, selamat bertemu lagi di Butani Channel sehat semua ya udara hari ini mendung sekali bahkan tadi hujan agak dingin-dingin gitu nah disini sebalik saya jalan ingin bercerita tentang salah satu bunga yang cantik ini yang orange-orange ini ini adalah bunga Irian Cis bunga Irian Cis ini bisa biasa juga ada yang menyebut Acak Helan bunga Irian Cis ini awalnya berasal dari Papua New Guinea jadi dekat Irian ya makanya disebut bunga Irian Cis bunga Irian Cis ini warnanya lumayan banyak ya ada pink orange putih kemudian merah kalau nggak salah ya hanya yang saya punya disini yang saya tanam itu yang warna orange bunga Irian Cis ini dia sangat suka dengan media yang gembur ya lembab tapi tidak terlalu basah nah kemudian selain itu bunga ini bunga disebut bunga sepanjang tahun karena baik musim hujan maupun musim kemarau dia akan tetap berbunga banyak seperti ini nah untuk bunga Irian Cis ini sebetulnya dia bisa ditempatkan di indoor atau outdoor seperti ini saya tanam di kanan kiri jogging track tapi bisa juga dia jadi ini di group ya di grouping seperti ini atau juga dia bisa kita tanam dalam pot kemudian kita masukkan di dalam rumah hanya untuk perawatannya secara penanganannya berbeda antara yang di indoor dengan yang di outdoor kalau yang di indoor dengan outdoor itu juga untuk medianya juga berbeda oke kita bahas yang untuk di indoor dulu bila mana kita ingin di indoor dimasukkan di dalam pot tentunya pertama untuk medianya itu sendiri itu untuk awal kita lakukan dengan komposisinya pakai skam dengan tanah ya jadi masih harus ada skam supaya airnya tetap bisa mengalir tidak mengambang gitu kemudian selain itu dia harus dicemur dua hari sekali di matahari pagi setidaknya empat jaman gitu jadi setiap dua hari sekali bisa kita keluarkan dari rumah kemudian kita cemur kemudian kalau penyiramannya itu tidak harus setiap hari kalau di indoor eh kalau di ya kalau di indoor tidak harus setiap hari jadi bisa dua hari sekali atau sampai tiga hari sekali bisa disiram kita lihat kita lihat aja kelembabannya kalau misalkan lembab masih lembab ya gak usah disiram gitu kemudian kalau untuk outdoor nih sekarang kita bicara yang untuk outdoor kalau outdoor seperti ini ini komposisinya dia tanah dengan tanah dengan kompos atau gambut belum ditanam kita gemburkan dulu tanahnya dengan kompos dan gambut ya nah setelah itu baru kita tanam hanya kita tempatkan dimana eh apa lahannya ini bisa menerima sinar matahari pagi jangan sinar yang terus menerus dari pagi sampai ke sore jangan karena dia nanti berakibat tidak berbunga banyak kalau bunga-bunga yang lain kalau kena matahari langsung kan berbunga banyak nah ini beda kalau dia dari pagi sampai sore dia kena matahari terus dia tidak akan berbunga banyak jadi sebaiknya dia ditempatkan di tempat yang matahari pagi saja kalaupun tidak ada matahari pagi boleh udara yang sejuk sore matahari sore jam 4 jam 6 gitu jadi tidak boleh yang terus menerus gitu nah untuk penyiramannya tentu karena di luar ya harus disiram setiap hari tapi kalau seandainya basah kayak gini hujan nih ya tentu tidak akan saya siram gitu ya kemudian selain itu untuk pemukukannya mungkin perawatannya sama ya antara yang bodor dengan indoor sama aja hanya kalau yang indoor seperti ini mungkin akan ada gulma-gulma seperti apa apa gulma-gulma atau tanaman liar itu harus dibersihkan supaya tidak menganggu pupuk yang harusnya untuk siirian sis tapi ternyata dimakan oleh gulma-gulma tapi kalau untuk di potan tentu tidak ada gulma kemudian kalau di luar seperti ini harus tentunya harus dipangkas karena meskipun ini termasuk tanaman yang tidak tinggi dia termasuk tanaman rendah tapi suatu saat dia akan tidak beraturan tinggi rendah apa semuanya nanti kita pangkas sesuai dengan keinginan kita gitu nah kalau setelah dipangkas sebaiknya apa diberi pupuk diberi pupuk disiram supaya dia segera pulih lagi nah untuk pemupukan baik yang di apa baik yang di indoor atau outdoor itu sebaiknya jangan dilakukan langsung pada saat tanah masih kering sebaiknya kalau tanah dibasahin dulu tanahnya atau setelah penyiraman baru lakukan pemupukan dengan pupuk cairannya yang disiramkan gitu kenapa tidak boleh langsung karena dia akan merusak akar apa akar dari iriancis ini sehingga akan jadi nanti kebakar dan akhirnya mati si bunganya gitu kemudian untuk setelah tanaman berbunga mekar semua tentunya akan ada bunga-bunga yang yang sudah layu atau sudah tua itu harus langsung segera kita petik karena kalau kita biarkan dia nanti akan menjadi penyakit untuk yang lain dikhawatirkan ada jamur atau menimbulkan penyakit untuk yang lain untuk iriancis sendiri yang kuncupnya apa kuncup pertama kalinya seperti ini saya lihat dulu ya mana ya ini nah ini dia ini ini seperti ini ini kuncup pertama nanti kemudian dia mekar akhirnya seperti ini sudah kena hujan ini ini bunga iriancis warna orange nanti untuk yang sibuk sebetulnya gampang dengan melihara tanaman ini karena dia penyiramannya bisa 2 atau 3 hari sekali hanya itu mungkin harus dijemurnya yang juga harus agak rutin 2-3 hari bisa aja sih pada saat menjemur sebelum menjemur disiram dulu bisa seperti itu mungkin begitu sekilas untuk iriancis si bunga yang begitu banyak yang begitu selalu berbunga tanpa henti inilah bunga iriancis orange untuk daunnya juga dia lucu ya sebetulnya agak ada ada kayak ada apa sih kayak ada duri di pinggir sini itu dia lancip lancip langsung tunggal lagi langsung dari batang daul batangnya langsung tinggal kemudian di ujung-ujung ini ada kayak runcing-runcing gitu nah ini desa perbesar ya itu mungkin demikian untuk bunga iriancis pagi ini terima kasih sudah menonton Butani channel semoga ini menjadi inspirasi bagi para pencinta tanis ini terima kasih assalamualaikum terima kasih Terima kasih telah menonton